Air mata Umi Nanik tumpah di depan jenazah ibundanya. Ia tak menyangka secepat ini kehilangan orang yang disayang. Ketika Semeru erupsi, Umi dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang yang tertahan, ia hanya bisa berdoa ibu yang tinggal di dekat Gunung Semeru bisa selamat. Namun nasib berkata lain, ibu dan bibinya meninggal di rumahnya di desa Curah, Kobokan, kejamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur karena tersapu awan panas Semeru. Saya disuruh saya, Pak. Selain ibu, siapa yang menjadi korban? Tetangga saya itu bapaknya sama anak sama istrinya. Kecamatan Candipuro menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dari erupsi Semeru. Di desa Sumberbuluh yang terlihat hanya atap rumah warga. Permukiman penduduk ini tertimbun material vulkanis Gunung Semeru. Bahkan diduga masih ada anggota keluarga-warga yang tertimbun material vulkanis. Meski sudah ada laporan, upaya pencarian masih ditunda karena sebagian material vulkanik dan pasir mengeluarkan hawa panas dan membahayakan pencarian. Tim Liputan, Kompas TV, Lumajang